Intro Beberapa kali saya post video ya Atau foto Dito lagi dengan gaya ajaib itu dance gitu Sebetulnya gak jelek sama sekali Karena kita gak boleh bilang gaya dance orang Gaya bergerak orang itu jelek Karena semua manusia itu unik Iya kan Jadi pasti berbeda-beda Satu gak akan sama sama yang lainnya Itu yang membuat kamu berbeda Dan membuat kamu semakin dirindukan oleh pemirsa dari acara ini Tapi aku mau tanya Gerakan kamu bisa begitu unik Masa di Instagram aku ada yang bilang kayak cacing kepanasan Tapi menurut aku it's okay It's fine Aku sih suka sama gaya nya dia Cuma aku pengen tanya Kamu tuh makan apa sih gaya nya bisa kayak gitu Apa itu gaya dari kecil atau gimana Enggak sih teh Makannya sih biasa aja And then after I eat I don't know The food dance in body The food dance The food dance you know Oke Tapi gak Tapi gak makan Gak makan yang aneh-aneh kan Enggak sih sama aja makan Ini dari kecil memang gaya nya begini Begini Di depan istri Kalau dance juga begitu Wah dia paling benci Kalau udah gaya gitu Aku suka Aku suka Aku sampe Cinta banyak yang cinta Aku sampe nonton berkali-kali Yang ada video kamu Yang waktu itu ada Boy William Modest Kamu gini-gini tiba-tiba gitu Aneh banget Ke refleks gitu NSG juga Tiba-tiba gitu-gitu Ya I don't know Maybe I think My brain You know my brain In strong In strong Kesetrung Jadi gitu Elektrikis Kalau kesetrung Elektrikis Gak apa-apa Tapi seperti aku bilang Kalau kalian ngeliat video Atau foto Dito yang aneh-aneh Kadang-kadang Dito nge-rap Emang sedikit ajaib juga Beberapa kali bilang Kadang-tamu bilang Kita tuh gak boleh ngeledek Atau misalnya Bahasa Inggrisnya Dito Kadang-kadang dengan Sit with sugar Sebetulnya kalau mau bilang Duduk yang manis Sit nicely aja oke Tapi it's okay Sit with sugar itu jadi Ciri khas kamu aja Pake aja terus Ciri khas kamu Sugar is sweet kan Sweet is manis You know what I mean Yes Thank you Gak apa-apa Tapi gak boleh diledek Itu kekhasan Tapi aku janji ya Walaupun Dito sekarang Bahasa Inggrisnya berantakan Nanti setelah Dito Bawain acara ini lebih dari setahun Setiap ada artis asing yang kesini Kamu yang wawancara Pasti-pasti Amin Amin Itu goalnya Kita mulai dari sekarang Praktising We have chef Sandra now Before we do our closing ya Yes She's cooking She's making tiramisu Tiramisu Okay can you tell everybody That after this we have to go Okay after release I'm me and tete is go But Me and tete Me and tete We have to go We have to go And please don't go up your seat Don't leave your seat Don't leave your seat Jangan berdiri Jangan berdiri kan Terlalu harafiah tapi Okay Because chef Sandra is cooking Making Making tiramisu Okay Tomorrow come back And sit down with sugar Please After that Maybe sit down nicely I think Okay And bye Okay bye Thank you Shashandra Bersemuanya Sarah hello Okay Untuk episode yang sekarang It's all about The dessert Jadi ini dessert Yang paling gue udah suka banget And so easy to make Gampang 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 Super gampang Tiramisu on the glass Sama crème brulee Kalau misalnya orang bilang Tiramisu ada yang gak suka Kenapa Rasa telurnya Bener Karena kebanyakan Telur yang mereka pakai adalah Telur putih yang kocok Nah ini Saya akan merubah sedikit Resepinya Dengan menggunakan Telur kuning Tapi saya mau sabayong dulu Pertama-tama Kita ambil dulu Kuning telurnya Nah ini kirang lebih Untuk sekitar Dua porsi Tiga porsi ya Okay So kita ambil Kuningnya saja Kalau misalnya tiramisu yang old style Tiramisu yang old style Tiramisu Biasanya hanya pakai Bisa kita adjust Bisa kita adjust Belakangan Nah Untuk ini Adalah penyakit banget Karena capek Ini bisa lama banget Begini nih Dilihat disini Dia akan mengembang Dan dia akan berubah warna Nah disini kita bisa adjust Pakai tambahan gula Kenapa kita gak boleh berhenti Yang terjadi adalah Apabila kita berhenti Kan ini panas Dia jadi Kayak telur orang arik Teknik sabayang ini Biasanya kayak kita bikin Follendese sauce Follendese sauce Pancis Nah sabayang ini harus Terus dikocok Gak boleh berhenti Kalau misalnya capek Berhenti disini Ya Berhenti disini Tapi tetap Kocok Nah nanti seperti ini Nah ini kan kita Namanya Ini namanya Baru warnanya Nah kita butuh Ribbon Ribbon dalam arti Ada Kekentalan Kita taruh sini Dipanas Yang kita pindahin Oke Ini kita kocok lagi Seperti ini Seperti ini lah Kita lihat ya Ya Constance Tuh Haiya Haiya Nah ini udah matang Telurnya Nah sekarang krimnya Nah ini perlu Kajaiban dunia juga Kita kirimnya Sekitar satu kap Nah kita kocok Sampai dia Menjadi Taku Awalah Itu perlu Kajaiban Lalu kita ada mascarponnya nih Ini coba Ini kita halusin Kita masukin dulu kesini Dikit-dikit ya Kita campur disini Nah Sudah Bukti disini Lalu kita campur kesini Pertama kita folding Dikit dulu Kenapa? Karena kita mau Dia ada rasanya So freaking good Gilingan padi This Will be your The best Of the best Ini kopinya nih Ya Mau ambil kopi apa Apa aja terserah deh Ya Nah Ini kita Kocok Ini lady finger Kita sediapin gelasnya Kotekin dikit Masukin langsung disini Lalu Masukin Upsi daisy Ambil ininya Coklatnya Coklat powder Ini Ewa lah Terus tambahin lagi ininya Kita taruh diatasnya Lalu Kita masukin ini Ewa lah Jadi deh Tiramisnya udah gelas Nah ini Mesti masukin ke lemari es Paling tidak Tiga jam Atau besoknya baru dimakan Tapi begini juga sebenernya udah enak Masukin lemari es ya Dini Untuk resepi kedua Gue mau bikin my favorite creme brulee Nah creme brulee tuh basically sebenernya Apa tuh Seperti kayak Custardnya telur Telur custard yang kita masak Di dalam Tray seperti ini Tapi kita kasih air So anyway Ini kita Cream Kita panasin dulu Ya Masukin aja semua Nah kita akan kasih sedikit Vanilla Nah untuk telurnya sama Kayak tadi Cuman bedanya Adalah Kalau tadi kan kita sabayong Kalau ini enggak Nah untuk ini kita hanya pakai Telur kuningnya juga Jadi ada yang suka pakai telur Jadi ada yang suka pakai telur dengan semuanya Ada yang enggak Saya sukanya hanya kuningnya aja Karena putihnya Karena putihnya saya bisa bikin untuk yang lain Oke Sudah Jangan tambahin gula Sekitar 40 gram Kita kocok Kita akan tunggu ini sampai dia panas Nah ini udah lumayan panas Nah kalau misalnya ini terlalu kental Kamu bisa Misalnya kamu enggak punya Enggak punya krim Kan krim mahal Nanti susu juga enggak apa-apa Tapi telurnya Dibanyakin Kalau untuk krim brule itu Harusnya halus Pas dimegigit Langsung kayak agar-agar gitu Halus banget Nah Trik terakhirnya adalah Kita harus Saring Jadi enggak bisa Abis dari sini Tuangin ke sini Langsung tuangin ke cup Itu enggak bisa Harus disaring Nah ini udah mulai seperti gini ya Mulai rada putih dikit Panas Kesini Artinya apa? Bisa jadi apa? Bisa jadi crumble Saya kasih tau trik yang lain Darah Do it like this Bikin seperti ini Puter Taruh Ya Eh wala Bentar jadi dia enggak akan bergerak Ya Nah pada saat dia seperti Karena kan ini panas nih Kita harus pasukin pelan-pelan Kita enggak mau sampai dia kemasak Ini kan kaster Seperti ini kita balikin lagi ke panas Karena ini udah matang Oke Kita nyalain lagi Terus kita masak Sampai dia jadi Krimnya tuh jadi Apa itu namanya? Rada kentalan dikit Nah dia sudah langsung halus Kita pakein kesini Ambil saringan Oke Kita saring Lihat begitu halusnya kan? Halus enggak? Tuh Oke Itu triknya Tapi ini justru adalah Yang namanya Harus Karena Creme brulee supposed to be Halus banget Nah Nah sekarang Untuk masaknya Adalah Kita taruh ini Di sini Kita taruh creme brulee kita Di sini Kita taruh di sini Lalu Kita akan isi Dengan air Oke Orang nanya Kenapa sih mesti pake ini Nanti gak takut kebakar gitu Di dalam oven Segala macem Segala macem Enggak Ini supaya dia gak bergerak Cing-cing sih Saya goyangin dia gak bergerak Saya gini Dia juga gak bergerak Masukin ke oven 180 derajat Selama kurang lebih 20-25 menit Di tes Pada saat di tes Masukin Pakai tusuk gigi Atau gimana Tarik Kalau misalnya dia sudah bersih Artinya Sudah matang Nah setelah matang Didiamkan dulu Di depan Selama sekitar 15 menit Baru dimasukin Ke dalam lemari es Dan dimasak setelah Tidur dulu Di lemari es Manis Sekitar 20-30 menit Oke Aku masukin ke oven dulu Panas Open ya Udah masuk ke oven Dan tiramisu sandra Juga udah chill Udah istirahat Terus Kita tunggu aja Nanti kita akan serve barengan Oke So tadi Kan sandra udah masukin Tuk rem brule-nya Dan sudah sekitar 45 menit 35-40 menit Udah aku diamin di luar juga Terus Aku udah masukin ke lemari es Nah sekarang Karena sudah ada di lemari es Sudah ready Ambil satu-satu aja Gimana Apa dua Ini kan coklatnya Tadi karena Saya udah masukin Jadi dia Rada-rada hitam Tapi which is Gak apa-apa Karena dia akan Lebih crunchy Nah untuk Creme brule-nya sendiri Creme brule Ini gak bisa dibilang Creme brule Karena creme brule itu Adalah Di atasnya ada Gula yang Krek Kling Maksudnya yang Nah untuk ini Banyak orang Aku lebih suka Pake white sugar Ada yang lebih suka Pake gula semut Ada yang suka Pake gula jawa Baru buat gue Ada pake gula kelapa Aku lebih suka Gue pake gula semut aja Gula brown sugar Ambil torch Nah ini torchnya Bisa dibilih Dimana-mana Sebenarnya Tuh Yummy Not supposed to be Dark brown Karena ininya Pake torch naga Jadi jangan beli Yang beginian ya Oke Ese wala Ini sudah jadi Creme brule Ini adalah Firamisu Oke Sarah Ini dua dessert Kesayangan Sandra This is from my kitchen This Sarah I love you 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 You